Ketoko barang antik sama Louis Nani, HP Infinix terbaik? Ya bukan ini. So guys, balik lagi sama kuliah sore. Oke, ini adalah Infinix Zero X Neo, sebuah smartphone seri Zero terbaru dari Infinix. Kalau yang seri Pro itu ada ya, yang lebih mahal dari yang satu ini. Sementara kalau si X Neo ini, itu harganya ada di bawahnya. Harganya ini sendiri, SRP-nya ada di angka 3,1 jutaan. Sementara kalau buat harga flash sale atau kalian misal beli saat momen-momen tertentu, kalian bisa dapetin tuh dengan harga 2,9 jutaan. Oke, buat desain sendiri, Infinix Zero X Neo ini tampil dengan bodi bermaterialkan polikarbonat. Finishing-nya ini glossy dan buat varian Nebula Black yang aku pegang ini, ada efek kelap-kelip di dalamnya. Untuk frame kameranya ini aku lumayan suka ya. Tatanannya rapi, cuma terlalu banyak info tentang konfigurasi kameranya nih, yang sebenarnya nggak perlu dimasukin karena kebanyakan orang juga nggak akan paham artinya. Di sisi atas smartphone ini, kosong nggak ada apa-apa. Di sisi kanan ada tombol volume dan tombol power yang merangkap sebagai fingerprint sensor. Di sisi kiri ada SIM tray slot yang jenisnya ini triple slot, dan di bagian bawah ini ada lubang jack audio 3,5 mm, lubang microphone, lubang USB-C, dan grill speaker bawah yang jenisnya ini mono speaker. Nah, kalau untuk urusan layar, Infinix Zero X Neo ini punya layar berpanel IPS, resolusinya ini Full HD+, dan luas layar ada di 6,78 inci. Untuk kebutuhan nonton, layarnya ini udah oke. Cuma emang bukan yang terbaik ya buat di kelasnya. Keluaran gambarnya juga kelihatan tajam. Warnanya lumayan panci buat ukuran layar IPS, dan jujur aja kualitasnya ini udah bagus. Buat dipakai sosmetan ini juga udah lumayan enak, soalnya Infinix Zero X Neo ini udah didukung dengan refresh rate 90Hz, yang kalau dipakai scrolling-scrolling media sosial udah kerasa smooth banget. Overall, layarnya ini udah tergolong oke ya buat smartphone di harga Rp 3 juta-nya. Cuma ada beberapa opsi smartphone lain nih yang udah bisa kasih layar berpanel AMOLED di harga segini. Oke, kalau urusan performa, Infinix Zero X Neo ini dibekali dengan chipset Mediatek Helio G95, RAM-nya berkapasitas 8GB, memori internal 128GB, dan pakai sistem operasi Android 11 dengan basis XOS 7.6. Kayaknya kalau urusan performa gini, mereka nggak mau ambil pusing ya. Mereka tahu kalau G95 ini udah stabil banget nih di XOS, dan hasilnya emang bener-bener bagus di Infinix Note 10 Pro kemarin. Makanya mereka tetap pertahanin pakai chipset ini di Zero X Neo dan bahkan di Zero X Pro-nya sekalipun. Cuma pertanyaannya apakah mereka nggak melihat ke depan ya, di mana dalam 1 tahun pasti jaringan 5G ini udah bisa dipakai di banyak tempat. Padahal Mediatek seri Dimensity yang notabene-nya juga support jaringan 5G, itu cukup banyak ya dipakai di brand-brand lain. Tapi ya itu udah urusan Infinix lah, kita sebagai user cuma bisa komen-komen dan komen aja. Dan tentunya berharap ada penyegaran ya di generasi selanjutnya, yang pastinya dengan performa yang lebih kenceng tapi harganya ini tetap sama. Buat dipakai harian ini udah enak banget, misal dipakai buat chattingan, main sosmed, marathon drakor, sampai main game sekalipun ini udah aman. Mobile Legends ini lancar banget di settingan rata kanannya, di game ini kita bisa dapetin frame rate yang stabil banget dan aku cukup suka. Kalau PUBG Mobile ini juga aman, settingan smooth ultranya ini bisa stabil banget dimainin. Kalau pake GFX tool buat unlock settingan smooth ekstrimnya, ini juga udah cukup stabil ya dengan dapetin frame rate di kisaran 55-60 fps dan overall aku puas banget sama performanya ini. Apalagi baterainya ini udah tergolong gede ya dengan 5000 mAh-nya, yang kalau dipakai nonton YouTube selama 1 jam, baterainya ini berkurang sebanyak 12%. Main sosmed selama 1 jam, baterainya ini berkurang sebanyak 14% dan kalau buat main game selama 1 jam, baterainya ini berkurang sebanyak 17%. Sementara itu kalau buat kecepatan ngecasnya sendiri, ini nggak terlalu spesial ya, dan ada di angka 18W aja, yang kalau buat isi dari 0-100%, ini butuh waktu sekitar 2 jam 15 menit. Oke, dan terakhir kita mau bahas soal kameranya. Jadi untuk kamera belakang, Infinix Zero X Neo ini dibekali dengan setup triple camera, di mana ada kamera utama beresolusi 48MP, kamera periscope 5x optical zoom yang punya resolusi 8MP, dan depth sensor yang punya resolusi 2MP. Oh iya, ngomong-ngomong buat lensa utama ini nggak ada OIS-nya ya, yang ada OIS-nya ini justru di lensa periscope-nya, yang emang ditujukan buat ambil gambar stabil saat kondisi low light, atau intinya ini buat ambil gambar bulan. Sementara itu kalau buat di kamera depannya, ini ada kamera beresolusi 16MP, yang posisinya ada dalam punch hole begini. Buat hasilnya ini cukup oke aja, nggak terlalu bagus, tapi ya nggak jelek juga. Standar HP di kelasnya lah, yang kontrasnya terlalu terang, detailnya ini juga kurang bagus, dynamic range-nya sih ini udah cukup oke ya, cuma exposure-nya ini berasa terlalu tinggi. Nah buat kondisi low light, ini kamera bawaannya emang kurang ya, cuma night mode-nya ini membantu banget nih, bikin hasilnya jadi kelihatan lebih bagus buat dilihat. Sementara itu untuk periscope foto, untuk nangkap gambar bulan, ini hasilnya nggak banget ya. Oke, ini perekaman video kamera belakang dari Infinix Zero X Neo. Ini direkam pakai resolusi 1080p 30fps. Hasilnya emang kurang stabil, karena kamera belakang ini nggak ada OIS-nya, cuma kamera tele 5x optical zoom-nya aja. Tapi di sini ada ini ya, Ultra Steady Mode, kayak AI tambahan, software lah, istilahnya, distabilkan secara software. Dan kita mau bandingin sama ini ya, ini kalau misalnya pakai jalan seperti ini, dan kita mau pindah ke Ultra Steady Mode. Nah, ini sudah pakai Ultra Steady Mode, hasilnya lebih nge-crop, karena, ya, resiko perekaman video yang distabilin, jadinya gambar nge-crop ya. Kalau aku lihat di layar sih, ini stabil banget ya. Cuma apakah berbayang atau nggak? Nggak tahu ya. Kalian yang nilai deh. Ini oke atau nggak? Oke, gitu kita pindah ke lensa, oh, sorry, kamera depan. Ya, karena nggak ada lensa ultrawide. Oke, kita pindah ke kamera depan. Oke, ini perekaman video kamera depannya, seperti ini. ada Ultra Steady Mode-nya juga, nanti kita bakal coba lihat hasilnya seperti apa. Oke. Ini kalau nggak pakai, seperti ini ya. Agak gempa bumi. Cuma nanti kita bakal bandingin. Oke, ini Ultra Steady-nya sudah aktif. Sama kayak kamera belakang tadi, hasilnya nge-crop. Kok muka aku gelap ya? Oke. Nah, hasilnya seperti ini. Gimana menurut kalian? Oke, gitu aja. Kita balik ke studio. Kesimpulannya, HP ini tuh agak berasa kurang worth it ya. Kalau emang kalian cari yang fokus di kameranya, mungkin Infinix Zero X Pro yang harganya 4,5 juta itu, itu bakal kerasa lebih oke. Sementara kalau kalian cari performa yang oke dengan harga yang lebih murah, aku saranin kalian pilih Infinix Note 10 Pro. Dan rasanya Infinix Zero X Neo ini yang posisinya ada di tengah-tengah, ini kerasa tanggung. Periscope kameranya ini nggak terlalu istimewa, jadi aku bilang ya kayak gini. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.